Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang peternak gamping bernama Sumin, 19 tahun, di dalam gubuk dekat kandangnya di kampung Lebak Haur, Campang Raya, Bandar Lampung, masih dalam penyelidikan polisi. Kasus ini ditagani oleh tim gabungan dari Polsek Sukarame dan Polresta Bandar Lampung. Kasetreskim Polresta Bandar Lampung, Kompol Roseb Effendi, saat ditemui di ruangannya pada kamis yang mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi atau pull baget. Sementara itu, untuk petunjuk identitas pelakunya masih belum terdeteksi karena saat kejadian sangat minim saksi. Meski demikian, polisi menyimpulkan pelaku dibunuh oleh lebih dari satu orang. Sementara motif pembunuhan masih diselidiki. Dugaan Sumin tewas sebagai korban perampokan dengan adanya lima ekor kambingnya hilang masih dalam penyelidikan kebenarannya. Sementara sekiranya Polresta Bandar Lampung dan jalan-jalan proses Sukarame sudah melakukan olah TKB dan juga melakukan analisa-analisa yang ada di TKB itu. Dan untuk si pihak, apa namanya, si korban, sudah kita bawa ke rumah sakit yang belum mulut dan untuk menjalani bisung ya. Bisung, dan nanti kalau terkait dengan otopsi, kita kurangkan dengan pihak keluarga. Nah, kemudian kita menemukan hasilnya. Sekarang kita masih tahap penyelidikan. Sehari pasca ditemukan jenazah Sumin, pendatang asal pandai Klan Banten itu dimakamkan di Campang Raya Bandar Lampung pada kabis pagi di TPU dekat rumah keluarga Paman dan bibiknya. Pihak keluarga berharap, pelaku pembunuhan sadis itu segera ditangkap. Korban Sumin ditemukan pada Rabu sore kemarin, tewas di gubuk dekat kandang kambingnya. Peternak kambing itu tewas dengan kondisi tragis. Kaki, tanggan, terikat tali, dan mulutnya tertutup lakban. Rabila S.T. melaporkan dari Bandar Lampung.